Halo semua teman-teman selamat pagi Jadi seperti janjiku buat kalian semuanya kemarin Jadi Bang Felin hari ini mau bikin vlog Tentang jalan Bang Felin Liburan untuk tahun baru 2024 Jadi sebelumnya selamat tahun baru juga buat kalian Nah jadi mungkin aku bakal lanjutin lagi videonya Setelah aku berada di perjalanan Dan juga mungkin kalau udah sampe So let's go Oke teman-teman jadi kita akan Masukkan semua barang-barang kita Mungkin akan dibantu Jadi mungkin perjalanan ini akan Gak terlalu lama Karena gak jauh juga Oke Aswan Nice I'm good I'm good I'm good I'm good I'm good selamat menikmati Oke teman-teman, jadi ini aku baru saja sampai di Brastagi, tempatnya di Gundaling. Nah, jadi di sini kita lagi bersantai sambil melihat semua pemandangan alam di kota Brastagi. Dan ini kita lagi tepatnya ada di tempat foto kaca. Nah, kita lanjut lagi buat nginap nanti di tembok-tubuk. Nanti aku bakal sama lagi videonya, guys. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya aku nggak bisa record semalam karena emang keadaan kondisi malam-malam itu udah gelap banget dan berisik banget dari musik-musik pengunjung lain. Jadi ya kalau bisa, ini aku lanjutin aja di pagi hari. Let's go. Oke teman-teman, jadi mau sarapan pagi dulu dengan segelas kopi dengan seputar dulu. Kita mau jalan-jalan lagi mengitari tempat wisata ini. So, let's go. Cuma mau dah sebentar doang, guys. Di sini sih kedinginannya lumayan ya. Tapi nggak gitu dingin dari yang pertama kali aku datang. Tapi lumayan lah. Ini aku pakai kamera depan aja, guys. Soalnya agak susah kayak kamera yang hadap aku. Wow, maco ya. Penampakan di bagian paling atas dari tempat wisata aku. Ini ada rumah pohon juga. Cuma nggak tahu tinggi sih. Tapi bagus banget ya, guys. Dan inilah. Sama-sama kita lihat sebenarnya. Pemandangan dari atas terhadap. So, jadi guys. Ini ya emang kalau bisa terhadap hari itu apalagi terhadap pagi. Kayaknya itu kebanyakan kayak gunung-gunung seperti ini, teman-teman. Jadi, ini kalau pagi itu sangat-sangat bagus untuk dilihat. Yang disaksikan, ditutupi oleh kabut juga. Ini sangat bagus, teman-teman. Dan di sana juga. Itu yang kecil-kecil itu. Itu seperti penginapan juga, teman-teman. Sama seperti ini. Cuma, ya apa sih? Di setiap tempat itu pada beda-beda kan. Ini juga ada. Membrosokan, nggak tahu ngomong-ngomong apa, teman-teman. Kalau nggak aja, nggak korban kecelakaan. Gila, coy. Nanti kita mau jalan ke bawah. Cuma, aku agak sergen sih, teman-teman. Karena banyak orang mandi. Jadi, terpada nanti terlihat hal-hal yang susten. Terus, nanti kalian lihat. Kalian masih bocil-bocil. Bahaya, cuy. Jadi, kalau Bang Frenin tinggal nginapnya, kita sana. Sana, di deretan hotel itu. Sana yang lain. Kalau keluar deh. Ini bagian atas. Seperti ini aja, mungkin. Oke, teman-teman. Jadi, kita akan jalan ke bawah. Sebenarnya, ini agak sedikit hujan. Dan sebenarnya agak sedikit berbahaya sih. Cuma, hujan dikit memang nggak ngaruh ya, teman-teman. Ini aku coba pakai kamera depan. Supaya kalian nanti nggak ada yang komen. Bang, wajahnya mana Bang? Kok nggak ada wajahnya Bang Frenin? Ini. Sambil jalan-jalan. Tapi aku agak malu juga sih, teman-teman. Karena ini mungkin pertama kali mau vlog. Tapi kalau dilihat dikurangkan. Ini maaf banget kalau misalnya aku nggak bagus banget pegang ke kameranya. Karena menjaga dari perhatian masyarakat. Oh, ini. Maaf, maaf, maaf. Ini. Ada yang lagi mesen di sini, guys. Ini, teman-teman ya. Ini, teman-teman. Ini guys, dari semalam ada yang main mercon. Ada sih videonya aku rekam kemarin. Nanti kita sama-sama lihat. Ini adalah hasil-hasil fosilnya dari semalam. Banyak orang yang main mercon. Teman-teman, nanti aku akan sambung lagi vlognya. Yang setelah kita sampai di destinasi selanjutnya. So, jangan langsung di skip videonya. Kita akan lanjut lagi. Let's go! Oke, teman-teman. Jadi, kita udah ada di Taman Lumbini. Di daerah Brastagi. Jadi, seperti inilah dia sampahnya. Tempat seperti vihara ya. Tempat yang beragama mudah. Tapi ini banyak juga dari abdes lain atau agama-agama yang juga saling berfotoria. Jadi, kita mau masuk ke dalamnya. Mau lihat segala keanekaragaman budaya dalam budah. So, let's go! Oke, teman-teman. Jadi, kita udah siap berkunjung ke pagoda Lumbini. Nah, jadi kita mau lanjut pulang. Tadi, maaf kalau misalnya aku nggak bisa record ke dalam. Sekarang emang dilarang. Jadi, ini mau lanjut lagi. Destinasi terakhir kita di Central Park Zoo. Jadi, ini bakal kita ke kebun binatang dan bakal main. Let's go! Oke, kita berangkat lagi. Let's go! Oke, teman-teman. Jadi, seperti yang aku bilang, kita udah ada di Jatah Park Zoo. Maksudnya Central Park Zoo. Di sini beragam-agam hewan dan binatang. Yang bisa kita lihat di sini. Seperti di sini ada tibuana. Ini banyak yang lain. Kita akan di dekati. Iya. Ben! Ini nggak mau gigit, belum? Dan banyak agi. Di sana ada buru. Di sana juga ada waleng air. Wuhu! TJIS. Oi! Boik! 50 min clear. Tempat di sini. Saya lupakan. teman-teman masih tetap sih kita masih mengetari hal-hal yang bisa kita lihat di zoo ini jadi ini lagi nengokin ayam kayaknya abis ini sih mau berenang karena udah hampir semua kita jelajahi di kebun binatang ini habis ini kita akan berenang mungkin sampai sini aja guys untuk pertolongan kita nanti aku bakal rekod nanti kalau udah selesai kalau misalnya kita mau pulang habis ini kita mau berenang nggak mungkin rekod kan kalau kita berenangkan oke lah guys sampai jumpa lagi bisa sampai jumpa lagi Terima kasih. Terima kasih.